Pembersah ratusan siswa-siswi sekolah menengah pertama sekabupaten Bandung menunggu waktu berbuka puasa dengan cara mengikuti pesantren jurnalistik di Gedung Dewi Sartia Komplek Pemkap Bandung. Para siswa dibekali sejumlah materi dan pengenalan tentang jurnalistik oleh narasumber dari media cetak maupun elektronik. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menunggu waktu berbuka puasa seperti yang dilakukan para siswa dan siswi SMP sekabupaten Bandung yaitu dengan mengikuti pesantren jurnalistik atas kerjasama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Raya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pores Bandung. Dalam pesantren jurnalistik ini, para peserta dibekali sejumlah pengetahuan tentang jurnalistik diantaranya cara menulis berita dengan baik serta mekanisme peliputan berita baik untuk media cetak maupun elektronik. Kegiatan yang berlangsung selama sehari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman jurnalistik bagi para siswa mengingat dunia jurnalistik sedang berkembang dan siswa harus bijak dalam bermedsos karena banyak hoaks tersebar di masyarakat. Seorang peserta, Walfika, menuturkan dirinya sangat antusias dengan kegiatan pesantren jurnalistik ini karena bisa mempelajari dunia jurnalistik dan mengisi waktu luang sangat menunggu buka puasa. Sementara itu menurut Ketua Pelaksanaan, Naupala Bani, acara ini lebih mengingatkan tentang media sosial karena pengaruhnya sekaligus sebagai ajang ngabung burit. Sosialisasi ini adalah untuk lebih memberitahukan atau lebih mengingatkan lagi kepada adik-adik kita yaitu para pelajar SMP agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Apalagi kan sekarang anak-anak sudah mempunyai HP sendiri dan tidak menurut kemungkinan mereka juga mempunyai media sosial. Menurut Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kores Bandung, Aibtu Mutiateni, kebanyakan tindak pidana berawal dari handphone yang disalahgunakan. Terlebih dahulu ya dengan penggunaan handphone yang memang harus lebih cermat, lebih bijak. Karena saya melihat kebanyakan tindak pidana pencabulan ini bersebut dari handphone. Yang mana mereka mempunyai handphone itu dengan kegoy SMP sendiri yang tadinya bisa dibuat untuk sebagai ilmu yang baik ya ternyata mereka mencoba-coba untuk melihat gambar-gambar yang tidak baik. Diharapkan usai mengikuti pesantren jurnalistik, para siswa memahami ilmu jurnalistik dan mampu memilah berita hoax atau benar. Dengan begitu siswa-siswi bisa lebih selektif dalam memberikan informasi. Dari Zitya Prasaja, Bandung TV.